Channel guys, Daddy and Stan We're going to review Our favorite snacking That you can buy Or available in Malaysia I don't know if this thing also Available in Indonesia I'm not sure But if you come to Malaysia And you confuse Makanan apa aja yang enak Untuk dimakan Disini ataupun dibawa pulang ke Indonesia Kita akan bagitahu Apa aja guys Let's go So, today Umair And we have this Namanya Cream O Tart Cream O Tart Dari Jack and Jill Jack and Jill ini famous banget This is very famous Product from Thailand guys Tapi halal 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 Halalan toiban Kenapa? Because we can see from the logo Halal logo halal nya guys Ini sangat important for us As a muslim Terutama kalau kita pergi ke luar negeri Kalau di Malaysia sih Don't worry ya Because many food Or many product here are Halal food See This has a strawberry jar Strawberry jar Okay Eat Enak banget Bisa dibuka Kalau Umair Sukanya dibuka Kayak gitu Kayaknya kayak gini guys What do you think? Do you like it? Nice? Nice Give me five Okay Kalau kita Pakai gini five Kayak gitu Artinya kita suka Dan recommended To buy Harga di Malaysia Harganya cuma 2.90 Tergantung dari Tempat kita belinya guys Dan sama Kadang ada yang lebih murah Ada juga yang lebih mahal Okay Kalau ke Malaysia Atau ke Thailand Mau cari cemilan Krim O Tart Rasa strawberry Bisa jadi Salah satu recommended Dari kami Untuk kamu Subscribe ya Kedua guys Kedua Makanan Yang enak Recommended Yang bisa kamu dapatkan Di Malaysia Yaitu Supreme Focon Kalau kamu lagi nyari cemilan Yang enak Di Malaysia Atau buat oleh-oleh Untuk dibawa ke Indonesia Atau kemanapun Kamu berada Di negeri asal kamu The second recommended Sneaking That we are recommended To you Recommend for you Adalah Supreme popcorn Coklat Ini sebenarnya punya banyak rasa Rasa apa aja Aku kurang begitu tau Tapi Banyak rasanya Rasanya kayak apa Kita coba guys Kemasannya Sangat eksklusif sih Dan Again Ini salah satu Yang direkomendikan Karena ada Logo mestinya Jadi kalau kamu ke Malaysia Cari produk Yang memiliki logo Mesti Artinya Dia recommended By government And then also Of course Ini adalah Halal guys Ada logo halalnya Dan ini rasanya Rasa coklat Ya Kita buka Kita makan I like this Bagusnya kayak gini Popcorn Dan dilapisi coklat Jadi ini popcorn asli Bukan popcorn mainan Mungkin Anak gue suka banget guys He really likes this one Di kokobioskop Atau kita movie at home It's nice to be Consumed It's nice to be Consumed Hmm Come on Like this one Should we give High five Give me five We agree We agree That this Supreme popcorn Recommended To you Rekomenik banget Ini enak Enak Dimana minumannya Nah Umair Anak gue Dia suka banget Minum susu Dan ternyata guys Ladi Kita cari susu-susu Yang cengok buat dia Dan juga dia suka Ada satu Dari Dutch Lady guys Strawberry Full Farm Milk Ini Enak banget Kita suka Yummy Wawinnya enak banget Kalau di Indonesia itu Kayak susu Ultra Yang strawberry gitu Persis Rasanya juga Enak Enak banget Recommended guys So should we give High five For this Yeah We agree That this Milk Recommended To you Jalan-jalan Apa sih Yang gak dicari Kalau selain hiburan Tempat-tempat Terkreasi Dan juga Cemilan Nah In other things That we Like From When we are Stay in Malaysia Adalah Mr Potato Tapi Gak semua Mr Potato Yang gue suka Cuman Mr Potato Yang Cheap Yang rasa The Hottie Hot and Spicy Guys Jangan ketipu Dengan namanya Hot and Spicy Tapi rasanya Sebenernya Gak terlalu spicy Bahkan Anak lu pun suka So Kids Love this Because It's not too spicy Actually It's Taste more Cheesy More like Cheese I like it So much Hi baby Should we get high five For this Come Give me five Yeay Relax 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 Next Kita punya roti guys Roti namanya Seven Days Nah roti ini Famous banget Di Middle East Atau di Arab Nah Biasanya Kalau gue pulang ke Indonesia Gue akan kasih ini Sebelum oleh-oleh Karena Di Indonesia Mungkin masih gak ada Atau gak tau ya Masih langka So Seven Days Croissant Ini Sangat famous Disini Halinya pun Gak terlalu mahal Murah Dan enak banget Ada berbagai cara merasanya Gue lupa Ada rasa apa Tapi semua rasanya itu Recommended Enak So Don't forget Coba di Studio Come to Malaysia Yes Seven Days Croissant Here we are again Denen denen Satu favorit kita Dan ternyata Di Indonesia Dan ternyata guys Ada di Malaysia Apa dia Roma Biskuit Kelapa Yeay Nah kamu Yang di Indonesia Yang suka ngemail Biskuit Roma Jangan sedih guys Karena ternyata Di Malaysia Sudah ada Recommended guys Halal Harganya disini 3 ringgit 90 cent Sekitar 10 ribuan Dan Mungkin bisa lebih murah Kalau kamu beli di 99 speed Ataupun di Tesco Ataupun Giant Ini di warung Di bawah Kayaknya segini Recommended guys Buat ngopi-ngopi Atau ngeteh Oke guys One more thing guys Kalau ke Malaysia Jangan lupa Lu bawa Sambal ABC Yang Sasetan Tapi gak juga Gak apa-apa Karena sambal ABC Disini juga Sudah dijual Karena kenapa Sambal Malaysia Walaupun berbentuk Cabai Ataupun Chili Itu gak pedas guys Rasanya manis Jadi Bawai kamu yang Suka pedas Make sure Gue bisa jamin Saos Malaysia Is not recommended Jadi Tetap Sambal-sambal Indonesia Juaranya Tapi ada Beberapa Sambal Yang gue suka Yang made in Malaysia Nanti gue akan kasih lihat Ya Not today Maybe In other video Oke Stay tuned Don't forget To subscribe My channel Mr. Kupulkan Follow my IG Kanan diki Official And we have to say Bye Guys Love you Muah